wadah didau sampai sepionnya hilang karatan lumutan sampai banyak aja bekerak tuh kita bikin ganteng gimana ceritanya busuk ini panjang sepion kanan kiri udah nggak ada coy bahaya tuh ini bagian belakang samping depan menyedihkan sekali temen-temen kita kerok dan kita poxy dengan sekali klik sudah pasai pasang tombol basuri sekaligus pianikanya coy bisa jadi Blackpink seperti ini dan tidak lupa coy basurinya coba nyalakan play audacity play kamera in game record game action coy assalamualaikum welcome back to with me naik channel bagasih hai 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 muntat bagai cd pada video kali ini kesempatan kali ini aku ditawarin romba bus lagi disini ada bus yang terbengkalai dan aku itu disuruh romba jadi jet bus lima terbaru yaitu ada Blackpink seperti itulah ini keren sekali nanti jadinya cuy tanpa panjang lebar kita langsung aja let's go skidake gamenya nah ini tadi ada yang telepon aku disana ada bus rongsok Mas tolong di romba jadi yang terbaru nah ini ya temen-temennya Nah tuh 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 bisa kalian lihat tuh wadah didau sampai sepionnya hilang karatan lumutan sampai banyak aja bekerak tuh kita bikin ganteng Oke kita coba lihat-lihat dulu ini di daerah sininya wah ini Oh ini bekasnya subur jaya teman-teman yang udah nggak dipakai kayaknya nih cuy ini tulisan subur jayanya masih tetap karena itu Chrome nggak bisa berkarat enggak tahu kenapa tadi aku oles-oles juga nggak bisa berkarat tuh seperti ini bagian belakang kita lihat Wah parah coy bagian belakangnya sampai begitu coy bagian depan bekerak yawes lah kita coba interior nah interiornya masih oke ya karena dia tertutup jadi nggak ditumbuhin apapun nih coy Oke kita langsung coba nyalakan mesin aja ya untuk masih nyala kita lihat mapnya dulu saya mau ke bengkel daerah sini Oke berarti lurus aja Oke semoga masih jalan ini ya Oke ini hino RK ya hino RK8 tuh suspensinya masih oke wadah pohon nih disini langsung sana aja ya Oke itu banyak aja sampai begitu temen-temen wah parah sih sampai ban-bannya aja berdebu oke si aman ya eh oke sebelah sini aman nggak nyenggol kira ya lah nyenggol itu nyenggol pelangnya ayo kita dari interior aja tagaskan ini gimana melihat ke belakang nih bus panjang bet tapi sepionnya itu udah ada temen-temen tuh sepionnya udah ada sepionnya hilang bos tagaskan tak kasih map aja ya aku takut nyasar kalau nggak dikasih waktu jahe pakai map siliwangi dari masrasya airnya oke gimana ceritanya bus segini panjang sepion kanan kiri udah enggak ada coy bahaya tuh lulu iya 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 Kenapa harus oleng kanan kiri gitu loh tuh Rodanya aja sampai segitu temen-temen teman-teman berkerat berjamur berlumut campur jadi satu pokoknya disini cuy tapi keren sini busnya boot free ya mod free kalian bisa dulu di Youtubenya Mas Mistadol ini buatnya Mas Mistadol ya jb5 versi 2 udah versi 2 sebenarnya ada yang Toronton ini cuy selamat datang kenyamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat udah sampai Jawa Barat aja nih ntar lagi sampai nih tinggal lurus-lurus aja untung masih bisa banter coy ini coi bisa jalan seratus meskipun rosok berarti mesinnya masih seger cuma enggak terawat aja ini temen-temen ya bagian interiornya kacanya udah burem banget teman-teman Oke sebelah kanan sini coy bengkelnya kita salib dulu ini karena lama banget mobil mobilnya eh bingkirnya di sini hop 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 nah tuh belakang sana nggak kelihatan coy apa masuk sini bingkirnya Oh ini Oh ini bingkirnya Cik ya bingkirnya ya Oke kita masuk ke bingkir sini dan kita bikin ganteng coy nah bingkirnya meyakinkan sih oke lah di sini mungkin tempat penyimpanan barang-barang Oke emang bisa enggak di bengkel ini oleh sini Cik langsung enter aja Oke kita langsung coba truk konfigurator wadududududu kayaknya ini harus dicat dulu deh coy ya kita pergi kecat dulu karena ini enggak bahaya kalau nggak dicat nih kita poxy poxy dulu ya ini bagian belakang samping depan menyedihkan sekali teman-teman ya kita kerok dan kita poxy dengan sekali klik tuh gimana udah keren bagian bodinya teman-temannya jadi saya tinggal modif modifikasi saja teman-teman kita eh pergi ke bagian bawah sini ini winglet Oh bisa dipasang winglet wingletnya kita pasang yang warna putih juga gini atau atau dikasih yang gantungan juga ada yang versi gantungan juga kocok winglet dua kalau nggak salah nah ini ada gantungan nih warna putih aja terus di sini baswee juga bisa dikasih gantungan baswee ini sebelah sini di sini juga bisa dikasih basuri sebenarnya coy baswee satu enggak usah lah bukan tukungan baswee platnya model gini terus part ini apa part eh sebentar ini part apa ya Oh kayaknya ini bisa dipasang kayak towing gitu coy nah seperti itu ya oke terus di atas sedikit ada Hino ada emblemnya ini enggak usah lah enggak usah emblem-embleman ya apa dikasih aja dikasih aja aja lah Oke di sini bisa pasang strobo strobo yang bagus itu yang seperti apa ini juga keren dipasang dua tumpuk dua gini ya strobonya ya oke lah terus dibagi sepion bagian sepion-sepion mini uh masa sepionnya cuma kecil satu ini orang ini bus coy kita pasang nah udah kelihatan jet bus gantengnya nih Bos terus di bagian sini ada talang bisa dipasang talang sebelah sini nih tuh kan aneh sih tapi bentuknya keren bisa menghalau air hujan dan tetap bisa buka kaca dikit itu aja janganlah ya jelek terus bisa dipasang boneka di sini emoticon nah ini ya kita pasang yang unyu-unyu karena saya mau pasang yang pink-pink gitu coy skinnya nanti yang blackpink berarti saya pasang yang lukiti aja teman-temannya terus di bagian sini ini spion tadi eh di bagian atas lampu interior aja ini orange bisa diganti biru sama hijau biru aja ya terus ini apa nih besi nah ini bisa dikasih besi juga sebelah sini MC2 nih kurang suka aku soalnya depannya hanya ada nih si satu aja yang tengah kasih pelindung terus selebor sebornya bisa digasih nih nah selebornya selebor nih nah okelah kita kasih selebor biar nggak nyiprat-nyiprat ini selebor panjang atau gimana nggak bisa kelihatan loh coy hmm panjang sih kayaknya ini harinya yang satu gini aja ya apa bedanya sama jauh Oh yang panik Oh ya dia lebih pendek kita langsung ke lampu lampu kolongnya kita kasih lampu kolong warna merah atau merah aja ya merah aja atau ungu-ungu aja deh terus lampu kolong ban tadi C ada lampu kolong ban lampu kolong ban bisa dikasih lelampuan yang lampu merah aja lampu merahnya lampu merah ini lampu merah terus penumpang bisa dikasih tapi aku enggak mau kasih penumpang dulu di bagian belakang bisa dikasih emblem Hino mana nih Oh bukan ini cuma disini cuy ini bisa kalian perhatikan di sebelah sini Mercy sama Hino ini kerennya ada tulisan jadwalnya ya itu aja lah Oke kita ke belakang ada gantungan busway juga disini bisa lah tapi warna-warna yang merah aja terus ini juga udah dibahas ini part apa nih part part apa nih lampu blitz ini lampu blitz nggak usah lah ya towing juga bisa di belakang nih towing Yes kita kasih towing style style JDM ini platnya bisa keluar gini sama yang nempel nempel aja ya karena ini belakang cuy oke di sini kita pasang logo Hino karena Hino memang ini Hino terus kita pasang Oh skitnya ini dalam nih skit Arya bisa kalian lihat tuh kalau di bagian dalam tuh mana cara ngeliatnya nih agak deketin sini ya di sini ya nih skitnya ada dispenser sebelah sini ada dispensernya pindah di sini atau partisi-partisi aja main dispenser segala dan kita langsung pasang livery coy saya mau yang Blackpink mana iya Blackpink ya tak cari dulu cek satelku Starbus berjaya DVD Tunggal Jaya Oh Tunggal Jaya coy bisa kalian lihat tadi yang rongsok bisa sudah saya Foxy tinggal jadi yang Blackpink coy tuh udah jamboisek ilakes ini coy oh ada yang belum nih bagian bawah rodanya masih jelek coy kayak kita ganti roda yang terbaru apa ya yang terbaru ya gejir ini gudger gudger atau Michelin atau Dunlop saya suka Dunlop suka Hancock juga saya coi ban Hancock itu mana ya bentar 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 ini coy apa nih Aufin Aufin kita coba pasang ban Aufin aja enggak tahu N apa enggak terus disini kita pasang weldop atau alkohol aja coy eh Alor ya Alor saya mau pasang yang Alor ya ini mirip-mirip sama Alcoa lah dia kita pelek-pelek aluminium gitu coy nah terus disini juga Alor terus ininya juga ring krum enggak usah ring krum ya ini aja dimasukin dikit Oke no banyak udah sangat keren bagian belakang tinggal tuh mobil udah ganteng masa bannya masih jelek banget ya kita ganti yang terbaru nah tapi peleknya peleknya juga saya mau pasang yang Alor atau speedline speedline jurnanya juga hampir-hampir sama sih coy tapi saya mau yang Alor tajar saya ini mirip-mirip Alcoa ya di sini sebenarnya ada Alcoa punya Mas Maufadil ini krum dua nih juga lebih keren terus di bagian ini Hino ini Hino ya ya karena Hino ya kita pasang Hino terus bautnya aja mungkin tinggal dipasang yang krum terus apa dikasih ring ring Oh dikasih kipas angin tuh ring Hino atau gimana coi enggak usah lah ya ringnya ya tetep gitu aja udah keren nih coy wu sudah boys bila ke sudah boleh sekali nih teman-teman kita coba di bagian atasnya kayaknya tadi ada strobo deh nah strobo nih harus ada strobo jangan yang sama jangan yang sama nah ini belum nih atasnya nah oke full strobo kita coba ke interior apa yang yang bisa dimodif interior mungkin bisa dikasih GPS gerti ini terus udah sih itu aja Oh ini slot basuri Astan nih bisa dimodif kasih tempat-tempat sampah gitu mana nih tempat sampahnya nih tempat sampah jangan lupa dikasih slot basuri atau Pianika sebelah sini coy Pianika apa belah suri ya sini ini Pianika terus disini kayak modulnya basuri aja eh jangan modul apa namanya ya lupa aku tombol basuri nah disini tombol basuri ini sudah pasang-pasang tombol basuri sekaligus Pianikanya coy tapi slot basuri nya aku enggak tahu ada dimana dong cuy tari otak cari ya slot basuri nya ada di sebelah sana Oh ini basuri Astani ini nih kita taruh yang di bawah sini aja kita pakai yang Winspector apa ya Winspector nah nih suka-suka nih basuri terbaru suka-suka suka-suka Winspector suka-suka Swinspector 1 sama 2 nah banyak banget ya kita pasang yang suka-suka 2 aja ya kita confirm order Oke inilah busnya kita coba nyalakan mesin tuh ya tak liatin di bagian bawah dulu temen-temen ya tuh di bagian bawahnya woi bus yang rosok tadi bisa jadi blackpink seperti ini dan tidak lupa coy basuri nya coba nyalakan kita sampai sambil jalan aja coy seru sih basuri suka-suka ini ya harusnya ada yang versi yang satunya tadi coy nantilah kita coba pasang basuri suka-suka yang lainnya yang ini dulu sementara coy ini sudah sudah sangat keren coy tuh belnya kayak apa belnya belnya standar Hino sih kita coba buat jalan ke depan aja kita parkir di depan gerbang situ Oh sudah sangat ganteng tidak lupa basuri di sebelah bawah coy oke lah seperti itu coy thanks for watching see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati